Guna menggali potensi olahraga Polres Banjar gelar turnamen bola poli yang melibatkan komponen masyarakat ASN, TNI, dan Polri. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Haribayangkara ke-78 di kota Banjar. Puluhan tim bersaing menjadi pemenang dalam turnamen tersebut. Berlokasi di Gelora Banjar Patroman atau GBP, turnamen bola poli Kapolres Banjar Cup digelar dalam rangkaian dari peringatan Haribayangkara ke-78. Turnamen bola poli ini digelar mulai 22 hingga 29 Juni 2024. Puluhan tim yang ikut memeriahkan kegiatan ini berasal dari lintas sektoral, perbankan, ormes, kepemudaan, keagamaan, dan komponen masyarakat lainnya. Turnamen ini menggunakan sistem gugur sehingga setiap tim hanya diberikan kesempatan sekali dalam pertanding. Kapolres Banjar AKBP Dani Yulianto menegaskan seluruh peserta turnamen tidak dipungut biaya alias gratis. Orang nomor satu di kota Banjar menginginkan potensi masyarakat dalam bidang olahraga secara maksimal sehingga melahirkan atlet berprestasi. Kami dari Polres Banjar, Jawa Barat menyelenggarakan turnamen bola poli Kapolres Banjar Cup. Dalam turnamen ini kami melibatkan atau mengundang dari seluruh elemen atau komponen masyarakat termasuk dari unsur perkopimda. Untuk kegiatan ini gratis, peserta tidak dipungut biaya apapun. Kita ingin memaksimalkan potensi yang ada atau dimiliki oleh masyarakat kota Banjar. AKBP Dani menambahkan selain menggali potensi masyarakat, kegiatan merupakan sarana untuk saling mengenal satu sama lain. Terlebih menjelang pelaksanaan pilkada yang akan digelar di bulan November mendatang. Dari kota Banjar, Sukirman, RederTV melaporkan.